Halo ada adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Merdeka untuk anak kelas 3 Yaitu volume 3B Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini Atau sedukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan yang tanpa di skip Semoga kalian sukses dalam belajarnya Dan untuk memperjelas video ini silahkan adik-adik tekan layar penuh ya adik-adik ya Kita langsung aja buka buku Bupena Merdeka untuk anak kelas 3 Volume 3B yang ada di halaman 5 Adik-adik disana ada latihan kegiatan terbimbing 1 Nomor 1 bacalah paragraf berikut dengan saksama selanjutnya Tulislah ide pokok dan ide pendukung pada paragraf berikut ini Untuk nomor 3 latihan kegiatan terbimbing 1 Nomor 1 ide pokoknya adalah pengembunan adalah proses perubahan benda gas menjadi benda cair Dan ide pendukungnya adalah pengembunan terjadi karena benda mengalami pendinginan atau kehilangan panas Nomor 2 bacalah teks berikut dengan saksama selanjutnya Tulislah ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf tulislah di buku tugasmu Untuk nomor 2 jawabannya adalah ide pokok paragraf pertama Yaitu Deddy akan mengikuti lomba pidato antarsiswa di SD Nusantara Ide pendukung paragraf pertama yaitu Deddy terpilih sebagai peserta yang mewakili kelas 3A Ide pokok paragraf kedua yaitu awalnya Deddy merasa ragu dengan kemampuannya berpidato Dan ide pendukung paragraf kedua adalah Deddy merasa kurang percaya diri Namun dorongan dari teman-temannya membuat Deddy merasa bersemangat Nomor 3 carilah sebuah teks di buku atau majalah anak Tulislah ide pokok dan ide pendukungnya Ini silahkan Deddy kerjakan secara mandiri Lanjut ke latihan terbimbing 2 Nomor 1 bacalah cerita berikut dengan saksama Selanjutnya kerjakan soal-soal yang diberikan Adik Deddy silahkan dibaca secara mandiri Tekst yang berjudul Mia dan bakat menggambarnya Pertanyaan yang apa masalah yang dihadapi Mia Nomor 1A adalah Mia kurang percaya diri Nomor 1B Apa yang dilakukan ibu, ayah, dan kakak Mia saat menyadari bahwa Mia tidak percaya diri Jawaban yang B adalah mengajak Mia Mereka mengajak Mia duduk bersama dan mencoba memberikan semangat Yang C apa yang dikatakan ibu Mia Kepada Mia saat memberikan semangat dan dukungan Yang C jawabnya Mia Kamu punya bakat menggambar yang luar biasa Jangan biarkan rasa kurang percaya diri menghalangi Mimu Untuk menunjukkan bakatmu Lanjut yang D bagaimana perubahan yang terjadi pada Mia Setelah mengikuti lomba menggambar Jawaban yang D adalah awalnya Ia merasa grogi dan cemas namun lama-kelamaan ia makin percaya diri Yang E apa pesan yang disampaikan penulis pada cerita tersebut Jawaban nomor 1A adalah jadilah orang yang percaya diri Lanjut ke nomor 2 Bacalah sebuah cerita anak Carilah cerita di buku atau majalah anak Setelah itu tentukan A. Permasalahannya dan B. Pesan dalam cerita Silahkan adik-adik secara mandiri dicari Saya langsung ke latihan kelar Bimbing 3 Nomor 1 Gerung akan membacakan kembali Cerita Mia dan bakat menggambarnya Dengarlah dengan saksama Setelah itu carilah makna kata-kata berikut pada kamu Sebandingkan aslinya dengan teman sebelahmu Nomor 1A Dasar Artinya kepandaian sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir Yang B Kain kasar yang kuat dipakai untuk kemah Yang C Adu kecepatan Yaitu berlari, berenang, dan sebagainya Yang D Roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk Baik hidup maupun mati Yaitu menurut kepercayaan orang dulu Dan dapat memberi kekuatan Yang E Merasa canggung atau takut berhadapan dengan orang banyak Nomor 2 Pasangan antara kata dan maknanya yang tepat Untuk nomor 2 Jawabannya seperti ini adik-adik ya Dukungan silahkan tarik garis ke bantuan atau sokongan Kemudian puas Tarik garis ke paling bawah ini Merasa senang atau lega Kegagalan tarik garis ke kotak nomor 2 Ketidak berhasilan Yang percaya diri silahkan tarik garis ke kotak nomor Atas atau Yang pertama Percaya Pada kemampuan diri sendiri Kita lanjutkan nomor 3 Bacalah sebuah teks dari buku Atau laporan Tulislah kata-kata yang ingin kamu ketahui maknanya Silahkan adik-adik Melakukannya secara mandiri Kita langsung ke latihan ke terbimbing 4 Satu guru akan membacakan teks berikut Simaklah dengan saksama Setelah itu kerjakan soal-soal yang diberikan Judulnya adalah Lupa membawa peralatan menggambar Silahkan baca secara mandiri Saya langsung ke A Apa pendapatmu tentang tindakan Rina Yang meminjamkan peralatan menggambar Ceritakan secara lisan Yang A tadi Jawabannya adalah Perlaku Rina Sangat baik dan patut Diteladani Yang B Pertanyaannya Apa pendapatmu tentang Rina Yang lupa membawa peralatan menggambar Ceritakan secara lisan Yang B Jawabannya Rina memang lupa Namun ia berani untuk tidak malu meminta bantuan temannya Yang C Menurutmu Apa sebaiknya yang diucapkan Rina Kepada Rina Ketika meminjam peralatan menggambar Yang C Jawabannya maaf Rina Bolehkah aku meminjam peralatan menggambarmu Yang D Apa yang akan kamu lakukan Jika kamu menjadi Nina Ceritakan secara lisan Yang D Saya juga akan izin meminjam peralatan menggambar Dan berjanji tidak lupa lagi Lanjut ke nomor 2 Bacalah teks berikut dengan saksama selanjutnya Kerjakan soal-soal yang diberikan Silahkan adik-adik baca secara mandiri Pindah sekolah Saya langsung ke A Pertanyaannya apa pendapatmu tentang tindakan Benny Yang nomor 2 A Jawabannya adalah setuju Dengan tindakan Benny Nomor 2 B Menurutmu bagaimana sebaiknya sikap teman-teman yang lain ketika ada siswa baru Yang B Jawabannya adalah mengajak siswa baru untuk bermain bersama Nomor 3 Tulislah ucapan yang tepat pada situasi berikut Selanjutnya bacalah dengan lafal yang tepat A Sita Meminta bantuan ayah untuk memompah sepeda Yang jawabannya nomor 3 A Ayah aku minta tolong untuk memompah ban sepedaku ya Nomor 3 B Ibu guru meminta bantuan Benny untuk membawakan buku tugas Jawabannya lah Benny Tolong ibu untuk bawakan tugas buku tugas ini Yang C Lila ingin meminjam sepeda milik kakak Kakak Seperti ini yang C jawabannya Kakak apa aku boleh pinjam sepedamu Lanjut kita ke latihan terbimbing 5 Nomor 1 Cermatilah kalimat-kalimat berikut ini Bubuhkan tanda petik pada tempat yang benar Yang A Tolong beritahu saya Letak kantor pos terdekat Kata Mira Nomor 1 Yaitu Tolong beritahu saya Letak kantor pos terdekat Tanda petik koma Kata Mira Yang B Fitri menulis cerita dengan tema Titik 2 Bineka Eh Petik 2 Bineka Tunggal Ika Petik 2 Titik Yang C Paman berkata Koma Tanda petik Kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya Titik Tanda petik Yang D Lagu tanda petik kecil-kecil Tanda petik berasal dari Jakarta Nomor 1 Sudah sekarang kita nomor 2 Buatlah 4 kalimat menggunakan tanda petik Silahkan untuk nomor 2 ini Adik-adik kerjakan secara mandiri Kita lanjutkan ke nomor 4 Langsung ini Carilah sebuah artikel dari majalah Anak atau korana Kalau yang ini juga Adik-adik silahkan Cari secara mandiri Saya langsung kelatihan Kegiatan terbimbing 6 Nomor 1 Beri tanda centang Pada kalimat Yang menggunakan majas Superball Majas Superball Itulah majas Yang dilebih-lebihkan Ya Adik-adik ya Nah Ini contohnya adalah Hani Menang lomba lari Karena larinya Secepat kilat Gedung sekolaku Setinggi langit Senyumnya begitu cerah Hingga dapat menerangi kota Nomor 2 Buatlah 3 kalimat Menggunakan majas Superball Untuk menggunakan Menggambarkan sesuatu Tukarlah kalimat Buatanmu dengan Teman sebelamu Tiga kalimat Ya Adik-adik ya Untuk jawaban nomor 2 Bervariasi Adik-adik Ini contohnya Air matanya Berlinang deras Cucu yang ibu Menumpuk setinggi gunung Suaranya lantang Bagai petir Menyambar Kalau sudah kita latihan Akhir bab Ya Adik-adik ya Nomor 1 Ciri utama Ide pokok adalah Jawabannya adalah Yang B Berfungsi menjelaskan Gagasan utama Nomor 2 Ciri dari ide pendukung Adalah jawabannya yang B Yaitu Rincian yang mengembangkan Ide pokok Tiga kalimat Yang menggunakan Tanda petik dengan benar Adalah jawabannya yang B Dia suka membaca buku Tanda petik Petulangan Tanda petik bersama Titik 2 Eh titik Nomor 4 Kalimat yang menggunakan Majas Superball Adalah jawabannya yang B Rumah Rafa Sebesar Istana Raja Nomor 5 Ali sangat teliti Saat menulis Kekarangannya Makna kata yang Bercetak tebal Teliti Adalah jawabannya yang A Cermat Bajalah teks berikut Untuk menjawab soal Nomor 6 Sampai nomor 10 Silahkan ada di baca Mandiri Akibat tidur Larut malam Nomor 6 Pertanyaan Ini adalah ide pokok Paragraf pertama adalah B Yaitu Dinda tidur Larut malam Nomor 7 Ide pendukung Paragraf kedua adalah Yang C Yaitu Dinda merasa Kebingungan Nomor 8 Masalah yang dihadapi Oleh toko Dinda Adalah jawabannya C Lupa membawa Alat prakarya Nomor 9 Pesan yang diambil Dalam cerita tersebut Adalah Jawabannya B Kita harus mendengarkan Nasihat orang tua Nomor 10 Mana kata prakarya Pada cerita tersebut Adalah jawabannya Yang A Yaitu Pekerjaan Tangan B Isilah dengan jawaban Yang tepat Bacalah teks berikut Menjawab soal Nomor 1 Sampai Nomor 5 Nomor 1 Ide pokok Pada teks tersebut Adalah Nomor 1 Jawabannya Siti Seorang anak Yang ceria Lanjut Nomor 2 Apa masalah Eh Kalimat yang menggunakan Maja si perbau Pada teks tersebut Adalah Untuk nomor 2 Jawabannya Senyumnya adalah Matahari pagi Yang menerangi hati Teman-temannya Nomor 3 Sifat yang dimiliki Toko Siti Adalah Nomor 3 Jawabannya adalah Ceria Nomor 4 Makna kata Yang bercetak tebal Adalah Yang bercetak tebal Disini Terbahak-bahak Ya adik ya Artinya adalah Nomor 3 Ceria Nomor 4 Makna kata yang bercetak tebal Tadi sudah ya Artinya ceria Nomor 5 Pesan dalam Eh sorry Nomor 3 Sifat yang dimiliki Toko Siti Adalah jawabannya Ceria Nomor 4 Makna kata yang bercetak tebal Terbahak-bahak Artinya adalah Nomor 4 Nyaring dan keras Atau keras-keras Nomor 5 Pesan dalam Kutipan teks tersebut Adalah pesannya Adalah ini adik Kita harus selalu Membawa keceriaan Dimana saja Lanjut ke Kerjakan soal-soal berikut Yang C Ya adik-adik Ya Mengerjakan soal-soal berikut Silahkan dibaca Tekstnya Semangat belajar Nomor 1 Tulislah ide pokok Dan ide pendukung Pada paragraf tersebut Untuk ide pokoknya Jawabannya adalah Nisa dan teman-temannya Sedang bersiap Menghadapi ulangan Ide pendukungnya adalah Mereka merasa khawatir Tidak dapat mempersiapkan diri Dengan baik Lanjut nomor 2 Apa masalah yang dihadapi Nisa dan teman-temannya Untuk nomor 2 Jawabannya adalah Mereka merasa khawatir Tidak dapat mempersiapkan diri Dengan baik Nomor 3 Apa pendapatmu Tentang usul Nisa Untuk belajar kelompok Jawabannya adalah Setuju dengan usul Nisa Nomor 4 Carilah makna Dari kata-kata berikut Adalah khawatir Usul ilmu Dan percaya diri Yang A dulu Yang A ini adalah Khawatir Khawatir artinya adalah Rasa takut Atau gelisah cemas Terhadap suatu hal Kemudian yang B Adalah usul Arti dari usul Adalah yang B ini Asal Yaitu asal mula Dasar Arti dari kata ilmu Yang C adalah Pengetahuan tentang Suatu bidang Yang disusun secara Bersifat Bersitem Menurut metode tertentu Yang dapat digunakan Untuk menerangkan Gejala tertentu Di bidang pengetahuan itu Kemudian yang D Percaya diri Artinya adalah Keyakinan bahwa Seseorang mampu Memenuhi Tuntunan Suatu tugas Dengan sukses Kalau sudah Nomor 4 Carilah makna Sudah tadi ya Mengapa Nisa dan teman-temannya Telah lebih Percaya diri Menghadapi Ujian Nomor 5 Jawabannya adalah Jawabannya nomor 5 Adalah karena Mereka telah Memahami Pelajaran Kita lanjutkan Ke soal AKM Ya Dari Silahkan baca Tekst yang berjudul Kreativitas Menghasilkan prestasi Nomor 1 Perhatikan Kelimat-kelimat berikut Tulislah B sebagai benar Dan penyataannya yang benar Tulislah S Yang penyataannya salah Yang A Nada Tidak memiliki biaya Untuk menyewa baju adat Jawabannya benar Yaitu B B Ibu Nanda Memiliki ide Membuat baju Dari kain terakhir Jawabannya benar Yaitu tulis B C Nada Merasa senang Saat mengetahui Akan ada pegawai baju adat Jawabannya benar Yaitu yang B Nomor 2 Tulislah ide pokok Dari tiap-tiap paragraf Pada teks tersebut Untuk nomor 2 Paragraf pertama Yaitu Nanda merasa cemas Ketika mengetahui Akan ada Pawe baju Ada di sekolah Paragraf kedua Ibu Nanda memiliki Ide cemerlang Paragraf 3 Nanda kemudian Mencari informasi Mengenai pakaian Nada dari Nusa Tenggara Timur Paragraf keempat Hasil karya Nanda Dan ibunya Ternyata Melebihi harapan Baiklah Sampai disitu Dulu perjumpaan kita Pada video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian semuanya Jangan lupa Di ulang-ulang lagi Pelajarannya Jangan lupa Di like dan Di share Kepada teman-temannya Dan di komen Dengan sopan Dan di share Kepada teman-temannya Agar mereka juga terbantu Dalam mengisi soal-soal Yang ada di buku Bukunya Mardega Untuk anak kelas 3 Volume 3B Mohon maaf Dengan segala kekurangannya Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih